Puluhan perahu nelayan tampak berjajar di sepanjang pantai Depokretek Bantul. Tak ada satupun nelayan yang berani melaut karena gelombang sedang pasang. Sejak Senin lalu, gelombang pantai Selatan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga para nelayan memilih untuk berhenti melaut. Kasno, salah seorang nelayan, mengaku harus mencari pekerjaan lain selama dirinya tidak melaut akibat gelombang pasang. Meski hasilnya tak seberapa, namun ia tetap harus menjalaninya demi memenuhi kebutuhan keluarga. Meski nelayan tak melaut, namun gelombang pasang tidak menyurutkan minat wisatawan untuk datang ke pantai Depok. Bahkan sesetekali petugasar harus mengingatkan mereka agar tidak terlalu ketengah karena gelombang sedang pasang. Sementara itu, akibat nelayan tidak melaut, harga ikan laut di pasar ikan pantai Depok menjadi naik. Setiap kilogram ikan rata-rata mengalami kenaikan antara 5 hingga 10 ribu rupiah tergantung jenisnya. Karena tidak bisa mendapatkan pasokan dari para nelayan, para pedagang terpaksa mendatangkan stok ikan segar dari pesisir utara Jawa.